Usai menuntaskan kompetisi Liga 1 musim 2021-2022, skuad Persik Kediri pulang ke kampung halamannya di kota Kediri. Keperhasilan tim Macan Putih bertahan di kasa tertinggi Liga 1, membuat kepulangan skuad Persik disambut antusias oleh ribuan supporter Persik Mania. Ribuan supporter setia Persik Kediri menyambut dengan euforia. Ribuan warga dan supporter Persik Mania ini memadati sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga ke Stadion Brawijaya, kota Kediri. Persik kembali pulang dengan rasa bangga, membawa kabar gembira Macan Putih aman dari zona degradasi dan dipastikan bisa tetap bermain di Liga 1 musim depan. Prestasi Persik ini memang patut membuat para supporternya bangga. Di awal musim, Persik sempat terseok-seok. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh tim juara Liga 2 musim 2018-2019 ini. Bahkan Persik sempat masuk ke zona degradasi. Namun seiring pergantian pelatih ke Javier Roca, Macan Putih perlahan mulai bangkit. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Yosef Esejari dan kawan-kawan. Hingga akhirnya Persik mampu mengakhiri musim ini di papan tengah, yaitu di peringkat ke-11. Javier Roca pun dieluh-eluhkan oleh ribuan supporter setiap Persik yang memenuhi tribun Stadion Brawijaya. Pelatih asal Cile ini memberikan ucapan terima kasih atas dukungan setiap Persik Mania. Supporter Persik Mania berharap di Liga 1 musim depan, Persik bisa tetap eksis dan lebih berprestasi dengan menduduki papan atas. Persik diminta kembali membentuk tim yang ideal dan menambah pemain bintang. Benny Kurniawan, JTV